Intro Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kalsel memastikan calon jamaah haji kloter 1 yang meninggal dalam perjalanan menuju Madinah Arab Saudi lantaran penyakit resiko tinggi yang dideritanya hal itu berdasarkan laporan keterangan tim kesehatan haji Kepala Kantor Kementerian Agama Kalsel memastikan calon jamaah haji kloter 1 atas nama Samsinah yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Arab Saudi lantaran menderita penyakit resiko tinggi hal itu diketahui berdasarkan laporan tim kesehatan haji calon haji asal balangan ini meninggal sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di dalam pesawat saat akan transit ke Bandara Kuala Namu Medan ya jadi beliau itu wapat di perjalanan di pesawat gitu jadi kurang lebih saya mendapatkan kabar berita itu 3 jam setelah penerbangan dari Embarkasi Banjarmasin kemudian hasil koordinasi dengan pihak Garuda dan pihak Angkasa Pura bahwa ada berhenti pesawat di Medan Kuala Namu kalau faktor penyebabnya dari keterangan informasi medisnya bahwa beliau memang ada risiko tinggi itu ada hipertensi dan darah tinggi dan kemudian jantung gitu informasi yang saya peroleh dari tim kesehatan gitu nantinya juga bisa dikompirmasi dengan pihak kesehatan baik KKP, kesehatan pelabuhan di Embarkasi Banjarmasin ataupun dari kesehatan dari Kabupaten Talang lebih jauh Tamrin mengimbau kepada calon jemaah haji Kalsal yang akan berangkat agar menjaga kesehatannya dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik itu terkait protokol kesehatan bagi calon jemaah haji dan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 seperti halnya vaksinasi booster dan vaksinasi meningitis karena hal itu bisa menjadi dorongan bagi calon haji untuk tetap sehat sementara itu terkait kesehatan calon haji Kloter 1 yang saat ini sudah berada di Kota Madinah Tamrin mengaku untuk jemaah semuanya dalam keadaan sehat dan bugar bahkan sedang melaksanakan sholat arbain 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi Muhayyol Bancar TV Terima kasih telah menonton!